Alakulihal, kata ulama, yang paling enak kalau keutamaan sholawat yang jami' syamil cukup kalau satuin hadis ini sebagai keutamaan sholawat cukup apa itu? hadisnya seorang sahabat nabi yang sholawat terus, suka sholawatan akhirnya beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah berapa saya jadikan sholawatku tiap hari untukmu? ini berapa? satus, rongatus, rewu, rongewu? katanya Rasulullah, masyikta pulut, sepertiga amalanku adalah sholawat terus, istighfar, tasbih, takbir, tahmid, ya tapi sepertiganya sholawat kata Rasulullah, masyikta, sakarmu kalau kau lebih, juga baik kalau lebih, juga gak apa-apa tanya lagi thuluthain, ya Rasulullah, dua per tiga sepertiganya, istighfar, tasbih, tahli, suliani, sepertiga dua per tiga sholawat masyikta, gak apa-apa kau tambah juga gak apa-apa ya Rasulullah, kalau semua mulai pagi sampai tidur wiridku cuma sholawat kepadamu wis, ganu liani, sholawat apa kata Nabi Muhammad idhan, kalau seperti itu idhan tukfa hammak wa yuhfar biha dhambuk kalau seperti itu dicukupi segala kegelisahanmu segala yang kau takuti yang kau khawatirkan ditutup, dicukupi oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Masya Allah kata ulama yowes cukup masalahnya orang di dunia ini ham bulet, ruwet, masalah itu membuat sumpek obatnya sholawat di akhirat masalah kita dosa yang bisa mengkamun dosa sholawat yowes cukup berarti amalan yang untuk dunia dan akhirat adalah sholawat kepada beliau junjungan Nabi Muhammad Muhammad